dengan jenis huruf taris dikurangan font 12. Dan marginnya, margin batas pengetikan 4 cm dari tepi kiri atas kertas 3 cm jadi atas, kanan, dan bawah itu 3, jadi yang 4 cm hanya dari sisi kiri saja. Kemudian setiap apa namanya, setiap memulai alenia itu diberi tab satu kali, jadi masuk menjorok ke dalam satu kali tab. Kemudian spasinya, itu jarak spasinya, dua spasi. Jarak spasi, dua spasi antar baris, kemudian untuk penentuan atau penyimpanan halaman atau penomoran halaman itu dimulai dengan angka romawi untuk bagian awal dan bagian akhir. Kalau untuk bagian utama dari KKL, itu diberi penomoran huruf angka ya, angka 1, 2, 3 ya. Kalau huruf romawi, angka romawi tadi untuk bagian awal dan bagian akhir saja. kemudian disimpan di bagian bawah kanan, penomoran. Penomoran halaman itu di bagian kanan bawah. Seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan evaluasi penilaian. Jadi, setelah laporan dibuat, setelah laporan selesai, laporan KKL selesai itu dievaluasi atau dilakukan penilaian. Kalau dulu itu bentuknya semacam seminar hasil, nah, karena kondisi seperti ini, ini boleh jadi bentuknya ujian KKL yang nanti dinilai oleh masing-masing pembimbingnya. Ujian dalam bentuk daring ya, online seperti itu. Nah, evasi penilaian, komponen yang dinilai itu adalah yang pertama pengisian logbook. Jadi, logbooknya diisi enggak? Nanti ada Google Form yang disediakan untuk pengisian logbook. Nanti di-share oleh Pak, oleh Mas Beri ya, Google Formnya, pastinya harus diisi. Kemudian, unggah kegiatan KKL di Medsos dan juga bagian dari komponen penilaian. Kemudian, artikel ilmiah. Jadi, setelah laporan KKL selesai, disusunlah artikel ilmiah. Kemudian, laporan KKL-nya, ujian KKL melalui daring dan pengumpulan hard cover KKL sebanyak dua eksemplar. Untuk Kodi dan untuk pembimbing. Itu yang menjadi komponen penilaian. Jika salah satu komponen tadi tidak ada, maka penilaian tidak akan lengkap. Terutama jika tidak mengumpulkan hard cover, maka nilai tidak akan dikeluarkan. Maksudnya, tidak akan mendapatkan nilai. Seperti itu ya. Jadi, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, KKL, dan ekolasi penilaian. Dan, diingat, tanggal-tanggal penting, kapan harus ke lapangan, kemudian kapan pengumpulan hard cover, kapan ujian, itu harus diingat. Tidak ada alasan, tidak tahu, tidak ingat, dan lupa. Selalu konfirmasi kepada temannya, jika lupa. Selalu konsultasi kepada pembimbing, jika mendapatkan kesulitan di lapangan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberi kesehatan semuanya, sehingga pelaksanaan KKL tahun ini bisa berjalan jang, bisa semuanya bisa lurus di matahari hakala ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irma yang sudah memberikan arahannya kebijakan bagaimana KKL di saat pandemik seperti ini. selanjutnya adalah bagian keuangan Wakil Dekan 2 yaitu Ibu Ike Atika Mulyani SOS MMSI kepada Ibu Ike saya persilahkan. Terima kasih Mas Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fisip Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Sudi Sayin Komunikasi juga para mahasiswa yang saya banggakan serta saya serangi. Hari ini adalah pembekalan tentang KKL. Adapun saya di bidang keuangan akan menyampaikan tentang biaya untuk KKL tersebut. Kepada Mas Beri bisa di slide-nya bisa ditampilkan Mas Beri? Belum? Belum ada? Kalau belum bisa disampaikan saya akan bacakan ya. Ada? Oke. Di sini adalah kuliah kerja lapang program studi administrasi pabrik dengan Sain Komunikasi. Adapun biaya KKL masa pandemi COVID-19 ini adalah keputusan yang telah dilakukan pada saat rapat minggu yang lalu dengan dekanat serta dua program studi. Untuk kelas pagi biayanya 50% dari Rp550 adalah Rp275.000 untuk kelas sore 50% dari Rp650.000 adalah Rp375.000 ini adalah keputusan yang sudah ditetapkan oleh fakultas dan KKL ini adalah KKL terakhir untuk diselenggarakan dan dilaksanakan di fisik itu sendiri karena untuk tahun depan seperti Pak Dekan menyampaikan sudah di universitas nantinya. Selanjutnya adalah Mas Beri Puntet pengeluaran biaya KKL tentu saja ini berbeda dengan tahun lalu yang pertama adalah untuk biaya survei yang sudah dilakukan oleh Prodi yaitu Ibu Maria waktu itu dan menyampaikan hasil dari kecamatan mereka tidak bisa menerima kita sebagai mahasiswa untuk KKL di lapangan akhirnya model yang terbaru yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma itulah model KKL 2020 ada untuk alat tulis kantor seperti kertas tinta kertas on-code frame fotocopy dan lain-lain juga ada insensif beropat koordinasi tentu saja dalam rangka KKL yang dilakukan antara Dekan Prodi mungkin nanti juga dengan PU insensif kepadatian KKL untuk insensif pembekalan KKL honor pembimbing honor menguji berlangganan Zoom pembuatan laporan KKL karena laporan ini akan disampaikan kepada universitas dan dokumentasi ini adalah pengeluaran biaya KKL yang akan dilaksanakan di fakultas selanjutnya Mas Berry Mas Berry ini adalah prosedur KKL membayar KKL tentu saja dimulai karena hari ini sedang mengikuti KKL 13 Juni besok bisa melakukan transfer ataupun membayar membayar biaya KKL itu bisa melalui Ibu Firli juga dengan teknisa untuk fotokopi atau nanti bukti transfer bisa diselahkan kepada Pak Ucup Pak Yusuf Bahtiar karena setelah itu Pak Ucup akan memproses setelah pembayaran dilakukan atau bukti transfer bukti pembayaran dan lain-lainnya Pak Ucup akan membuat SK SK pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti KKL tahun ini SK ini dapat diterima insya Allah satu hari setelah menyerahkan bukti dari transfer atau bukti dari pembayaran tersebut bimbingan awal tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma yaitu bimbingan KKL sebelum dilaksanakan setelah itu ada pelaksanaan KKL KKL disalahkan mulai 20 Juli sampai dengan 25 Juli sesuai dengan agenda yang WD1 sampaikan tadi saya merujuk dari semua tanggal yang sudah disampaikan oleh Wakil Dekan 1 seminal hasil tentu saja yaitu penjalan laporan KKL 26 Juli sampai 23 Agustus dan pengumpulan terakhir adalah 24 sampai 29 Agustus seperti yang ipokan tadi ini adalah prosedur KKL untuk selanjutnya Mas Beri nomor rekening yang bisa dicatat oleh para mahasiswa adalah 133 0013 0013 0013 691 itu adalah rekening Neng Firli dengan Bank Mandiri nomor rekening teknisa itu 133 001593 8087 itu juga Bank Mandiri nah ini adalah rekening yang bisa ditransfer untuk biaya KKL untuk selanjutnya adalah saya berharap seluruh mahasiswa bisa mengikuti KKL tahun ini nah ini adalah KKL yang terakhir di fakultas mudah-mudahan semua mahasiswa tentu saja mempunyai rejeki ya mempunyai rejeki yang barokah agar bisa melaksanakan KKL dan mengikuti serta bisa membayar biaya KKL ini selamat masalah KKN semoga lancar dan sukses dan mudah-mudahan KKL 2020 ini adalah KKL yang bisa berkesan buat seluruh mahasiswa para pembimbing karena berbeda sekali model dan metodenya walaupun saya ini baparkan pedomannya sangat jelas walaupun berbeda tetapi ada sisi yang samanya oleh karena itu selamat penyelitian KKL mudah-mudahan seluruh mahasiswa yang jumlahnya 155 baik ADP maupun Sair Komunikasi bisa mengikuti KKL tahun ini oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir yang telah mendengarkan paparan dari Dekan Wakil Dekan 1 juga yang sudah saya sampaikan hari ini juga dan mungkin nanti akan mendengarkan paparan dari Ketua Purausri Sair Komunikasi saya cukupkan untuk jalur dua yaitu bidan keuangan akhirnya kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Biro Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Ike yang sudah menyampaikan kebijakan keuangan mengenai KKL pada masa pandemik ini mudah-mudahan menjadi barokah keputusan dari struktur fakultas 50% Alhamdulillah mudah-mudahan bisa sedikit meringankan teman-teman masiswa semua Oke selanjutnya dari Ibu Maria namun tadi Ibu Maria mengabarkan sedang mati lampu pakai wifi nanti sedang diusahakan pakai paket data atau di HP-nya saya sambil menunggu Mum Maria Insya Allah saya akan jelaskan mengenai pak logbook yang sudah disediakan di LMS semuanya di LMS sudah di apa di enroll semua mahasiswa dimasuk di LMS saya share screen disini ya sebentar terlihat semuanya mungkin terlihat ya Insya Allah nah disini tampil di LMS ya di LMS nah disini sudah ada format logbook KKL Vsip Unida ada juga template artikel jurnal governancy untuk prodi administrasi publik dan juga template artikel untuk jurnal komunikatio nah ini nanti ketika membuat logbook silahkan download format ini ya harian untuk di upload nantinya nah ini materi-materi sosial SIKKL ya kemudian nanti ketika akhir sesi teman-teman bisa daftar hadir keluar jam 15.00 sampai jam 15.30 30 menit nanti nah ini logbook hari pertama AKL nah nanti mahasiswa semua ya ADP Mumpen Ilkom nanti ketika hari pertama tanggal 20 Juli 2020 mulai dari jam 7 itu bisa masuk absen ya hari pertama hari pertama nah kemudian juga nanti misalnya teman-teman baru selesai kegiatan misalnya jam 4 atau malam misalnya jam 8 gak apa-apa silahkan isi daftar hadir keluar nah apabila tidak mengisi ini semua maka salah satu komponen ini tidak mengisi maka dianggap tidak hadir ya teman-teman jadi usahakan misalnya hari pertama jam 7 sampai jam 23 dikasih waktu sampai jam 11 malam itu teman-teman silahkan isi logbooknya yang sudah forwardnya ada termasuk juga di Google Form disini ya jadi silahkan termasuk bukti dokumentasi baik itu foto misalnya ataupun misalnya audio hasil rekaman wawancara misalnya ataupun video misalnya video misalnya hasil wawancara nah kalau video audio teman-teman gak usah upload video audionya tapi cukup link Google Drive yang sudah dibagikan linknya gitu untuk umum ataupun misalnya kalau video di Youtube misalnya link Youtube-nya aja kalau foto itu wajib upload langsung itu juga tidak boleh besar-besar satu foto minimal satu MB misalnya yang terlalu besar karena akan berat ya di server LMS-nya termasuk juga di Google Form termasuk hari kedua juga sama kayak gitu ya hari ketiga juga sama seperti itu daftar hadir masuk dan daftar hadir keluar sampai hari ke-6 hari ke-6 nah sesuai jadi ini bisa dibuka kalau sesuai dengan tanggalnya dan juga ketika misalnya mengisi logbook yang di Google Form itu usahakan teman-teman jujur dalam mengisinya jangan sampai dirapel misinya kelihatan tanggal pengisiannya jadi gak bisa dibohongi kalau misalnya dirapel saya mah hari terakhir aja hari ke-6 semuanya di hari pertama gak bisa nah ini berarti dianggapnya tidak hadir setiap hari harus mengisi sebagai bukti bahwa teman-teman melaksanakan aktivitas kegiatan KKL kemudian selanjutnya disini ada upload laporan KKL jadi kalau misalnya nanti setelah ACC untuk seminar ya ini mohon maaf nanti di edit misalnya sudah ACC untuk sidang KKL atau seminar KKL silakan upload disini nanti sudah dibuka yaitu sesuai tanggalnya 26 sampai 2 Agustus 26 Juli sampai 2 Agustus kemudian termasuk ini juga buat artikel laporan KKL artikelnya artikel jodoh-artikel dengan jodoh KKL harus berbeda disini templatenya di atas tadi nah kemudian selanjutnya yaitu upload bukti postingan kegiatan KKL visit di media sosial nah ini silakan setiap upload misalnya kegiatan KKL di upload di medsos itu di screenshot misalnya di IG di postingan IG di Instastory di WA Story misalnya atau di Facebook atau di Youtube misalnya teman-teman screenshot semakin banyak yang menonton semakin banyak yang melihat yang like semakin banyak yang melihat itu semakin bagus insyaallah kemudian juga selanjutnya apalagi viral kemudian juga upload laporan KKL fix disini nah ini upload untuk laporan KKL yang sudah di koreksi hasil seminar KKL misalnya teman-teman seminar KKL ada koreksian setelah di koreksi di hard jilid kan nah di hard cover nah di hard cover ini yang mau di hard cover inilah yang di upload yang sudah fix yang tidak ada koreksian lagi nah ini untuk di LMS jadi kalau teman-teman misalnya sudah upload dan juga hard cover nah baru semester depan teman-teman atau mahasiswa bisa melaksanakan semester selanjutnya itu skripsi misalnya skripsi kalau misalnya KKL belum kelar-kelar maka mohon maaf tidak bisa mengambil SKS skripsi dan itu artinya penundaan dalam akademik mungkin Bu Maria sudah masuk itu saja dari saya selanjutnya mungkin kalau ada sesi tanya-jawab mungkin Bu ada Bu silakan kalau ada yang ingin bertanya via chat ataupun langsung nyalakan saja langsung di proponnya sambil menunggu nanti Bu Maria silakan teman-teman mahasiswa izin bertanya Kak Beri ya silakan siapa Bismillahirrahmanirrahim nama jurusan ya Assalamualaikum Wb saya izin bertanya kepada Bu Maria eh Bu Maria Bu Irma saya Rionova Arianto Bu mahasiswa semester 6 Sains Komunikasi ini kalau kita izin bertanya Bu ini kalau kita ingin meminta surat untuk mengajukan ke desa itu seperti apa Bu ya caranya nanti pengajuannya nanti desa desa mana di kabupaten mana nanti kan bisa dilihat Bogor atau Sukabumi atau Cianjur kemudian dengan syarat sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran itu nanti bisa dilayani untuk pembuatan pengantar surat pengantar untuk ke desa jadi nanti mahasiswa mengajukan meminta surat pengantar untuk ke desa nanti dipakses oleh tata usaha jika mahasiswa tersebut sudah melakukan pembayaran KKR ya boleh nanti setelah bayar langsung hubungin tata usaha langsung ke tata usaha sudah bayar nunjukkan bukti pembayarannya ke tata usaha dan era mana yang mau dituju nanti dibuatkan surat pengantarnya oleh tata usaha ya begitu Rio ya terima kasih Ibu ya sama-sama ya silakan yang lain jika ada yang bertanya yang lain boleh chat ataupun di langsung ya silakan mohon maaf ya mohon maaf ya Bu Maria sedang di mati listrik ya ada silakan aktifkan aja suaranya nama dan jurusan ya saya Ahmad Rida dari jurusan ilmu komunikasi mau izin pertanyaan tentang KKL ya silakan jadi KKL itu dilaksanakannya di kantor desanya apa di kampung desanya tuh Bu atau Ijin menjawab ya Pak Dekan Pak Irma jadi KKL itu dilaksanakan boleh di kantor desanya jadi secara formal itu ke kantor desa dulu ya walaupun memang pelaksanaan KKL ini misalnya unit penelitiannya itu ada di masyarakat misalnya ya tapi tetap harus izinnya ke kantor desanya seperti itu ya kalau misalnya komunikasi kaitannya dengan bagaimana misalnya mau meneliti tentang komunikasi masyarakat dalam dalam hal apa namanya penanganan COVID bisa dan sebagainya itu izinnya tetap ke kantor desa walaupun nanti kan melibatkan melibatkan aparatur desa melibatkan aparat desa dan masyarakat jadi tetap nanti masuknya ke kantor desa atau kantor kelurahan jika tempat tinggalnya di kelurahan berarti kan di kantor kelurahan tapi jika tempat tinggalnya di desa berarti izinnya ke kantor desa walaupun nanti melibatkan masyarakat sekitar seperti itu ya jadi tetap ke kantor desa terlebih dahulu ya begitu Rida ya Bu makasih Bu ya sama-sama mungkin info tambahan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Berry bahwa jika tidak lulus KKL itu maksudnya tidak akan bisa ambil mata kuliah skripsi di semester 7 ya jadi harus jadi harus lulus KKL semua angkatan 2017 ini kemudian ada juga masuk angkatan 2016 yang ikut di KKL sekarang ya karena tahun kemarin mereka tidak mengikuti KKL jadi semua harus ikut dan harus lulus di tahun ini untuk bisa lulus tepat waktu 4 tahun ya di angkatan yang 2017 ya semuanya harus ikut KKL ya dikembangkan kepada Mas Berry silahkan Mas Berry Bu Maria masih belum bisa gabung ya belum Bu segera lagi katanya ya terima kasih Bu Irma bisa menambahkan sebentar boleh boleh Pak atas pertanyaan siapa Rony Rida 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 ya Rida 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 tadi disampaikan oleh Bu Irma beberapa hal yang terkait dengan kemungkinan laksanaan KKL-nya di lapangan ya kalau tema besar tema besar kita kan pemberdayaan masyarakat ya nah pemberdayaan masyarakat itu secara kegiatan apalagi dalam konteks apa namanya dalam konteks penanganan COVID-19 ini itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak ya tadi sudah dikemukakan misalnya pemberitaan desa atau kelurahan ya jadi kalau misalnya pemberitaan desa atau kelurahan tidak keberatan kalau selama KKL Anda ikut melakukan penelitian di desa atau kelurahan tersebut Anda bisa bisa apa namanya menjadikan itu sebagai salah satu alternatif untuk melakukan kegiatan KKL-nya di kantor desa atau kelurahan terus yang kedua sangat boleh jadi di lingkungan dimana Anda tinggal itu juga inisiatif masyarakat untuk apa namanya menanggulangi masalah COVID-19 ini juga nyata ada misalnya ya jadi misalnya inisiatif masyarakatnya udah kita gotong-geroyang aja misalnya melakukan kan kalau Anda lihat di beberapa daerah tertentu itu ada masyarakat yang melakukan inisiatif langsung aja melockdown daerahnya kayak gitu ya nah kalau misalnya kebetulan Ridho itu dari sisi komunikasinya apa kira-kira yang menarik kalau pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan cara seperti itu jadi jadi masyarakat sendiri yang berinisiatif ya untuk melakukan misalnya tadi lockdown apa namanya wilayahnya ya jadi itu bisa juga di daerah sekitar apa namanya Anda tinggal disitu jadi apa namanya bisa-bisa beragam bisa beragam karena kami apa namanya kami sangat apa namanya mempertimbangkan perbedaan perbedaan lokus antara apa namanya antara mahasiswa program studi administrasi publik dengan program studi ilmu komunikasi jadi itu apa namanya yang bisa dilakukan bisa beragam jadi bisa atas inisiatif apa namanya pemerintah desa atau kelurahan bisa atas inisiatif kan brand masyarakat banyak ragamnya tuh ya disitu ya bisa inisiatif masyarakatnya atau misalnya bisa saja itu pemerintah masyarakatnya dilakukan seri terorganisir misalnya kalau ada satu kelompok ya katakan LSM-LSM tertentu atau organisasi swadaya masyarakat tertentu yang misalnya melakukan intervensi memberikan bantuan ke lokasi di mana Anda tinggal di situ bisa saja itu juga dijadikan sebagai bahan untuk menulis laporan KKL Anda disengaja kita memberikan spektrum pilihan yang luas gitu ya supaya Anda mendapatkan ragam pilihan yang memungkinkan apa namanya Anda bisa melakukan penelitian di lapangan jadi itu juga merupakan salah satu upaya kami untuk apa namanya menyaring sebenarnya Anda itu interesnya di mana sih gitu ya ini menjadi pertimbangan kita karena punten-punten aja mungkin tidak semua mahasiswa nyaman kalau misalnya kakak dilaksanakan di birokrasi jadi kalau misalnya gini deh kalau mau ambil ekstrimnya kalau misalnya Ridho punya apa namanya punya paman ketua RW gitu ya kemudian RW tersebut mendapatkan bantuan sosial gitu ya kan disitu pasti ada kegiatan tuh bantuan yang banyak bantuan sosial itu kan mulai dari pendataan masyarakat miskinya sampai nanti apa namanya si bantuan itu diserahkan ke masyarakat misalnya kebetulan masyarakat yang menerima bansos itu adalah masyarakat di RW Anda di RW nya Ridho gitu ya berarti Ridho bisa bisa melakukan penelitian ya dari aspek itu bagaimana misalnya mereka mendata masyarakat miskinya bagaimana mengkomunikasinya mengkomunikasikannya ke masyarakat gitu ya bagaimana penyalurannya bagaimana persepsi masyarakat terhadap bantuan yang diberikan gitu ya dan seterusnya jadi perspektifnya bisa seperti itu ya jadi sangat-sangat mungkin Anda apa namanya punya banyak ragam pilihan untuk satu topik yang sama topik yang sama ini adalah kan pemberdayaan masyarakat nih ya pemberdayaan masyarakat jadi gitu ya Ridho ya mudah-mudahan bisa ada apa namanya pilihan lain saya kira ini Ibu Maria sudah masuk silahkan Ibu Maria terima kasih terima kasih padekan atas jawabannya dan ininya masukannya kemudian selanjutnya silahkan Ibu Maria selainnya sudah disiapkan padahal Ibu Maria saya silahkan terima kasih mas Diri Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 yang terhormat Bapak Dekan yang terhormat Ibu WD1 D2 dan Kepala Lab Administrasi Publik Mas Diri mohon maaf tadi terganggu dengan ini ya tapi listrik jadi mengkondisikan dulu saya akan melanjutkan walaupun tadi agak kurang menyimak ya terputus dengan penjelasan Bu Ike mudah-mudahan nanti bisa tetap berkomunikasi sebelumnya ini punten judulnya masih Prodi Sains Komunikasi terbiasa ketiknya ya ini untuk semua kedua Prodi baik Sains Komunikasi ataupun administrasi publik yang perlu kita ketahui adalah langkah awal dalam hal persiapan nah tentunya kita juga harus ingat bahwa KKL itu adalah kelanjutan dari intensif jadi bagi mahasiswa yang meskipun semesternya sudah menginjak kepada tahap KKL tapi belum lulus intensifnya sampai kepada tahap pengumpulan hard cover maka tidak diperkenankan kemudian tentu sudah lunas pembayaran KKL nah selanjutnya itu adalah pendaftaran KKL via online nanti kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tatap muka itu segala halnya formnya perlu diisi apa nanti tapi ini bedanya hanya by online kemudian KKL ini dilakukan secara individu atau mandiri seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Ibu sebelumnya ya walaupun demikian kita kondisi prihatin seperti ini tetap harus melakukan aktivitas KKL karena sesuai dengan program akademik nah sebelumnya ini memang sudah dilakukan observasi dulu kami tentu ingin mengecek gitu ya untuk cross-check secara jelas secara aktual dan pasti ke pihak kecamatan barangkali memang ada kebijakan lain atau memang ada ruang diskusi kepada kami namun tetap saja seperti yang memang sudah diduga sebenarnya itu tetap tidak diperkenankan maka kita beralih kepada konsep yang baru ya itu secara mandiri nah mengenai perolehan SK dosen pembimbing ini pun nanti sesuai dengan pembagian masing-masing dosen pembimbing kepada setiap mahasiswa itu satu mahasiswa satu orang pembimbing nah persoalan mengenai SK nanti bisa dikomunikasikan karena memang kondisi yang ada ya tidak bisa copy secara langsung nanti dikomunikasikan lebih lanjut informasinya kalau ketika kita sudah mendapatkan SK dosen pembimbing maka harus segera diserahkan jangan sampai lupa karena nanti tidak ada salahnya jika memang SK tersebut sudah ada di tangan kalian masing-masing tapi belum dosen pembimbing tidak berkenan untuk membimbing itu adalah kita memang teledor gitu ya ada yang terlupa belum menyerahkan SK-nya kepada dosen pembimbing nah selanjutnya adalah observasi awal nah ini tentu kita harus sudah melihat meskipun memang belum dilakukan pelaksanaan terhadap lapangannya secara langsung tapi silakan kalian untuk berkomunikasi bimbingan juga kepada dosennya masing-masing terhadap data apa yang sudah kalian peroleh gambaran umum apa yang ada di lokasi dekat kalian mengenai kajian yang akan disiapkan untuk dijadikan laporan KKL lalu selanjutnya adalah penyusunan proposalnya disini topiknya bebas masing-masing tetapi tidak lepas dari temanya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 nah tadi sudah disinggung oleh Bu Irma beberapa contoh mengenai topik yang bisa dijadikan judul dalam ranah organisasi publik nah selanjutnya nah disini saya akan mencontohkan beberapa saja nanti silahkan bebas ini hanya sebagai gambaran umum hanya sebagai referensi yang koridornya dalam hal komunikasi barangkali nanti bisa juga dari judul yang sudah disiap yang dicontohkan oleh Bu Irma bisa tercetus ide apa sih dari sisi komunikasinya begitu juga dengan komunikasi apa sisi administrasi publiknya karena kita satu-pesatuan tidak lepas dalam ranah sosial nah poin-poin itu bisa dicontohkan dalam lingkup komunikasi satu proses komunikasi bantuan sosial COVID-19 jadi sekarang memang maraknya berlomba-lomba untuk memberikan bantuan sosial kita selain saling membantu juga berlomba-lomba untuk mempulkan pahala nah disini kita melihat dari sisi proses komunikasinya lalu yang kedua mengenai edukasi terhadap penggunaan hand sanitizer cuci tangan dan lain-lain itu bisa kita menjadi ranah dalam hal iklan layanan masyarakat itu protokol kesehatan bisa kita melakukan kampanye pesannya bebas medianya melalui apa saja media sosial ataupun juga media yang lainnya yang bisa kita sharingkan lalu yang berikutnya mengenai pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah tentu disini memanfaatkan WFH gitu ya barangkali para ibu-ibunya ataupun juga tidak terkecuali barangkali bapak-bapak atau para pemudanya kuliah sambil mengusahakan sesuatu produknya sendiri atau bahkan produk orang lain dikemas kemudian diberdayakan bagaimana dari sistem aktivitasnya ataupun juga berkomunikasinya lalu komunikasi partisipatif jadi pembentukan kesadaran nah ini ini memang agak sulit kita lakukan kesadaran masyarakatnya itu kurang nah ini bagaimana nih disinggung dari kita telah dari sisi komunikasi partisipatifnya kita sebagai insan individu bagaimana berpartisipasi untuk mendamaikan wabah ini nah setelah kita memiliki gambaran mengenai apa yang akan kita kaji lalu kita buatlah proposal sebelum ke lapangan nah ini tadi sebelumnya juga memang saya singgung dan juga persimpasikan sebelumnya diimbang untuk pembimbingan lebih dulu nah ketika kita sudah siap sampai tiga bab maka silakan untuk dikomunikasikan kepada pembimbing meskipun tidak menutup kemungkinan sejak awal pada saat penentuan judul yang matching gitu ya judul yang sesuai dengan data-data yang kalian miliki itu apa nah silakan saja sampai tiba saatnya proposal itu selesai lalu nanti barulah kelanjut pada lapangan gitu jadi jangan sampai di lapangan itu masih berkutar pada proposal nah pelaksanaan ini sudah tadi dibahas oleh Bu Irma ya saya tidak perlu mengulangi lagi untuk menjelaskannya yang paling diingat adalah temanya apa lalu berada di mana tempat tinggal dan tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan ingat jangan sampai melorot ya jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan terutama laporan hard cover selanjutnya nah setelah menyerahkan SK pembimbing kemudian draft proposal KKL dilakukanlah pembimbingan pembimbingan ini dari mana gitu pembimbingan yang diutamakan adalah dari memang kami para dosen pembimbing masing-masing kemudian misalah dikatakan pembimbing atau pendampingan ya pada saat di lapangan yaitu kalau kualitatif kayak informan informan kalau misalnya memang mau pakai kuanti itu pakai questionnaire nanti dikondisikan saja dengan kondisi yang ada ya sekarang ini jangan memaksakan pakai metode apa kemudian harus mengumpulkan banyak orang itu tidak diperkenankan selanjutnya selanjutnya proses bimbingan tadi masih bersentuhan dengan pembimbingan itu melalui daring sekarang berbagai macam ya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak aktif ke kampus gitu ya lalu tidak tahu informasi tetap aktif selayapnya kita bimbingan-bimbingan yang lain menggunakan whatsapp silahkan menggunakan video call silahkan email silahkan jadi yang penting tetap berjalan jangan sampai kita putus sehingga dengan demikian kelancaran proses bimbingan akan menghasilkan akhir yang maksimal sehingga nanti bisa segera tuntas penyelesaian KKL-nya yang akan bisa siap untuk dibuatkan laporan KKL-nya seperti itu jadi jangan kita menganggap remeh juga gitu ya dengan pelaksanaannya hanya 5 hari atau kurang lebih 1 minggu itu seolah-olah gampang mudah gitu namun ketika kita proses kita harus prediksi juga khawatirnya nanti ada hambatan tertentu nanti kita bisa segera langsung komunikasikan supaya ada solusinya seperti apa tentunya pembimbingan lewat daring ini baik koordinasi dengan pihak sumber narasumber yang ada di lapangan ataupun juga dosen pembimbing itu sebaiknya disepakati kemudian jika kalian memang membutuhkan surat izin silahkan bisa menghubungi rata usaha biasanya surat penyurut adalah mas ijal tadi yang sudah disampaikan juga di awal lanjut lalu evaluasi itu sudah beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Bu Irma mengenai dari logbook kemudian unggah di media sosial biasanya seringkali kalian menggunakannya adalah Instagram nah ini tidak lagi menjadikan hambatan atau alasan kita terlupa atau tidak punya kayaknya kalau untuk mahasiswa pasti ya rata-rata punya eksis nah itu kita juga jangan lupa eksis terhadap akademik jadi selain juga untuk eksistensi kita diri kita individu juga untuk penilaian lembaga dan kita tentu mengasah dalam hal pembelajarannya pada ranah KKL nah kemudian penilaian nanti selama proses bimbingan ataupun juga nanti selama pengujian lalu juga dilihat dari artikel ilmiah nah ini kebetulan memang sesuai gitu ya bersamaan tadinya saya pikir apa namanya keberatan tetapi Alhamdulillah kita memang sudah sepakati dari pembicaraan sejak awal itu adanya artikel ilmiah pengabdian masyarakat yang merupakan pengabdian masyarakat nah memang diwajibkan itu di jurnal kita saja dulu yaitu gobernensi atau komunikatio tapi silahkan jika memang ada yang syukur-syukur lebih dari satu itu berat ya tapi silahkan saja tidak menutup kemungkinan gitu ya saking semangatnya bisa lebih dari satu artikel itu bisa diopar dikirinkan ke jurnal yang lainnya kalau di Unida jurnal Kordohasan ya pengabdian masyarakat nah ini ini sih hanya poin plus ya benar-benar barangkali memang mahasiswanya sanggup rilis berita itu sebagai output dari promosi walaupun ini sebenarnya kalau saya nilai itu hampir sama dengan yang media sosial media sosial memang ruang lingkupnya lebih luas karena apa namanya keuntungannya adalah bisa di share dan dilihat secara serentak pada saat yang bersamaan nah namun tidak ada salahnya jika kita mau men-share rilis aktivitas kegiatan LKL kita bisa dari salah satu angle berita saja gitu dari salah satu sudut pandang cuma sekarang itu kayaknya lebih apa namanya cocok berita ini ya media online ya silahkan saja seperti yang sebelum-sebelumnya silahkan bisa dilihat bisa cek langsung saya di presentasi ini memperlihatkan contoh-contoh linknya nanti bisa kalian cek satu-satu sendiri bagaimana isi berita yang memang sebelumnya sudah tersaji mengenai KKL kita silahkan Mas Diri lanjut nah ini beberapa contoh meskipun masih banyak hal yang lainnya ini ada yang sifatnya semua fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dibuatlah satu berita yang mengungkapkan bahwa visip unida ini melakukan KKL informasi yang bisa tersaji adalah bahwa visip unida ternyata aktif memberikan pengabdian masyarakat tidak terlupa dari poin salah satunya tridharma kita pancadharma yaitu tidak hanya penelitian pendidikan ketauhidan tapi juga ada pengabdian masyarakat yang merupakan memberikan sesuatu kepada masyarakat memberikan edukasi memberikan informasi sharing bersama kepada masyarakat duduk bersama di sana nah kita memperlihatkan itu unjuk kiki tidak tidak masalah boleh dong ya kita sedikit pamit dalam hal positif tentunya itu iklan sedikit kepada media media sosial media mainstream dan lain-lain terkait dengan aktivitas kita bisa kalian lihat di channel kanal jabar dan juga metropolitan itu ruang lingkupnya dalam hal fisik fakultas jadi judulnya yang seperti yang tertera di handout kemudian ada satu persatu setiap kelompok ini memang waktu itu juga memang tidak diwajibkan ya tapi alhamdulillah banyak juga yang membuat rilisnya gitu terima kasih apresiasinya kepada alumni dan tentunya juga tidak bisa juga dilakukan oleh kalian oke lanjut ini gambaran yang pernah kita lakukan gitu ya duduk bersama nah ini juga memang berbeda ya kondisi yang sekarang meskipun nanti kalian menemui kadang-kadang barangkali dibutuhkan ketemu langsung dengan pihak RW atau apa ya minimal dalam hal perizinan ya mungkin nanti tindak lanjut seterusnya sih bisa proses intensinya mungkin lewat daring gitu nah tetap harus perhatikan protokoler ya jaga jarak jangan dempet-dempet seperti ini ini hanya contoh bagaimana sih untuk mengakses informasi seperti apa kegiatannya nah kita ajakan rapat bersama FCD ini ya salah satunya yaitu pemberdayaan kelompok Tani Mekar Sejahtera melalui Instagram di Desa Cipelang selang satu desa di Cipelang itu buat Nana sebagaimana kita apa namanya menampung informasi kemudian melakukan pelatihan di situ jadi disamping melakukan pelaporan mengemas pelaporan kita juga memang benar melakukan pengabdian kepada masyarakat kemudian selain itu juga yang dilakukan oleh Pak Bidi jadi yang tentunya juga dosen-dosen yang lain ini kebetulan hanya dua yang dijadikan sampel yaitu pada saat kelompok saya di Cipelang Desa Cipelang dan kelompoknya Pak Bidi selanjutnya nah ini jurnal yang yang terpublis yang sudah dipublikasi ini link-linknya ada yang dari Pak Seran kemudian Pak Ali kemudian saya juga dan yang lain ini tidak tertampung di sini ini hanya beberapa contoh jadi seperti itulah memang nyata bahwa Alhamdulillah nyala listriknya itu jadi memang nyata bahwa ini benar loh ada laporan artikelnya kemudian ada di media masanya seperti itulah yang tidak jadi berurutannya tidak hanya dalam hal menyelesaikan kewajiban kita untuk merumuskan laporan tetapi juga ada sharing ilmu lalu didokumentasikan bonusnya adalah promosi visif dan di dalamnya ada kedua prodi yang insya Allah mudah-mudah memberikan manfaat tidak hanya dalam hal promosi tapi juga berupa pendidikan kepada masyarakat kita oke selanjutnya oke seperti ini contohnya ini masih proses ya ke Kordohasan kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hilang lagi ya oke udah ya ya mas beri sudah masuk sudah masuk mas beri selamat menikmati selamat menikmati ya ya tadi ini baru nyala listriknya jadinya connectnya mengkondisikan oke ini contoh-contoh laporan KKL yang di share di artikel gitu ya oke hanya menyarankan kalau bisa seperti sama halnya ketika skripsi ini ini memang sudah dijadikan kewajiban ya untuk dimuat di artikel jurnal kenapa karena kalian nanti next step selanjutnya adalah pada tahap skripsi jadi ini sudah pemanasan dulu ya sudah diberikan gambaran secara keseluruhan seperti apa sih cara pembuatan laporan KKLMIA ini sudah tadi disampaikan ilma mengenai pedomannya lalu dibuat kemasan di dalam artikel ilmiah jurnal nah kalau boleh menyarankan jadi jangan jangan saat diharapkan silahkan di jurnal dalam asil dari penelitian laporan KKLMIA itu putus Bumar Halo Bumaria live kayaknya Pak nanti lagi listrik ya kayaknya jaringannya jaringannya dibuka tanya jawab aja kalau ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa silahkan Bapak Ibu izin bertanya nama saya Tresna Milanda dari administrasi publik kan itu tuh 6 hari kita tuh harus ke desanya maksudnya masuk ke desa datang ke desa kayak gitu Bu iya betul selama mulai dari tanggal 20 sampai 25 itu pungkulan data di lapangan boleh misalnya skupnya desa atau tadi yang dijelaskan oleh Pak Dekan boleh kalau misalnya skupnya di RW misalnya seperti itu jadi waktu untuk pungkulan data itu selama tanggal 20 sampai tanggal 25 berarti Bu kalau misalkan jam ternyata hari kerjanya 5 hari berarti 6 harinya pas hari Senin itu gak apa-apa iya gak apa-apa boleh 3 hari Senin terima kasih iya sama-sama Assalamualaikum Rupaku Bu saya mau bertanya Bu Mak siapa sebutkan nama Padil Muhammad Bu dari administrasi ya silakan nah gini kan Bu kan di desa saya bentar lagi pemilihan jadi si kepala desanya itu diganti sama PLT nah semisal semisal saya koordinasinya sama segresnya gitu Bu gak langsung sama PLT bisa gak semisal misalnya gitu Bu iya boleh saja boleh saja dengan segresnya itu kan aparat pemerintahan desa ya nah nanti pemerintahan desa itu nanti siapa yang menjadi protokolernya ya jadi gak langsung ke kadesnya juga apa-apa karena tadi lagi pemilihan kemudian tidak bisa pemilihan PLT nya dengan sekbes atau mungkin biasanya di diarahkan ke bagian pemerintahan misalnya ya ke apa seksi pemerintahan misalnya boleh saja jadi nanti penerimaan oleh siapa silahkan saja ya makasih Bu ya sama-sama ibu izin bertanya ya silahkan siapa ini Aulia Nurul Sopiani ya silahkan Aulia tadi kan ada pemaparan yang tentang artikel itu harus beda judul dengan laporan berarti Bu isi artikel sama laporan kita tuh beda juga atau seperti artikel itu boleh bagian dari laporan KKR bagiannya misalnya kalau tadi penelitiannya tentang kepemimpinan kepala desa misalnya ya peran kepemimpinan dalam penanganan kaktif jadi nanti Aulia boleh ngambil salah satu dimensi dari kepemimpinannya misalnya dimensi yang dipilihnya itu adalah dimensi berkaitan dengan fungsi delegasi misalnya ya fungsi delegasinya aja yang dibahas dalam artikel jadi ambil salah satu bagian yang dibahas dalam laporan KKR menjadi artikel ilmiah hanya bagiannya jadi bukan menyimpang jauh dari laporan bukan beda di laporan tapi judul artikel itu tidak sama dengan judul laporan KKR tapi kita ambil bagian yang sudah dijelaskan dalam laporan KKR misalnya tadi salah satunya ambil salah satu dimensi yang akan dibahas dalam artikel seperti yang dijelaskan oleh Bu Maria boleh jadi artikel ilmiah itu kita mengasalkan lebih dari satu artikel ilmiah dari laporan KKR karena tadi ada beberapa bagian dalam laporan KKR kita jadikan sebagai artikel ilmiah jadi bukan bukan beda itu beda beda banget datanya tidak ada dalam laporan tapi semua datanya yang ada dalam laporan semua yang pernah di bahas dalam laporan KKR salah satunya bagiannya dijadikan sebagai artikel iya baik Bu terima kasih terima kasih saya langsung menjawab Maria masih ada sudah iya Bu Maria masih ada yang mau sampaikan barusan misi waktu aja iya iya gak apa-apa tadi sebenarnya sudah ending sih biasanya mahasiswa agak bingung ke artikel ilmiah tadi alhamdulillah sudah dibimbingan oleh Bu Irma nanti barangkali proses berjalannya bimbingan insyaallah akan ada pencerahan nanti lebih detail dibimbing oleh pembimbing masing-masing ya iman mas beri silahkan saya kembalikan kepada mas beri ya mungkin karena sudah asar juga ya insyaallah tanya jawabnya dilanjut ke dosen pembimbing masing-masing ya kalau masih ada pertanyaan atau masalah teknis insyaallah bisa ke saya ya ke bapak untuk masalah teknis KKL mungkin dicukupkan ya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari bapak ibu dekan makil dekan atau bu marian baik bapak bapak sedikit silahkan pak ya silahkan kalian jadi mudah-mudahan setelah anda semua mendengarkan paparan yang diberikan oleh para wadek dan para kaprodi dalam kegiatan pembekalan hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan sejumlah pertanyaan yang ada selama ini di benak anda terkait dengan jadi enggak nih KKL nih magang nih kayak gimana nih dan seterusnya gitu ya termasuk mungkin yang paling ditunggu adalah masalah setelah situasi kayak begini mudah-mudahan setelah pembekalan menjadi sudah jelas kiranya dan kita juga mohon maaf kalau dalam kegiatan hari ini berdasarkan informasi dari KBRI tadi tidak semua peserta calon peserta KKL bisa masuk di chatting roomnya Zoom ya jadi ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa masuk ke Zoom meeting kita tapi itu tidak apa karena materinya insya Allah nanti akan di-share ke teman-teman yang lainnya dan KBRI sudah menyiapkan alternatifnya di Youtube tadi sudah direkam ya kemudian nanti akan di-share di Youtube jadi bagi mereka yang kebetulan hari ini tidak bisa masuk di Zoom meeting bisa melihatnya di di Youtube ya jadi buat saya buat kami semua keadanya pandemik COVID-19 ini bukan menjadi penghalang untuk membuat kita tidak berbuat apa-apa justru buat kami pandemik ini menjadi hikmah atau ibruh tersembunyi dibalik adanya pandemi yaitu kami harus bisa beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi yang seperti adanya sekarang dengan terus melanjutkan semua kegiatan yang dalam kondisi normal harus dilaksanakan sebiasanya tentu saja dengan perubahan-perubahan tertentu kami dari fakultas punya komitmen bahwa untuk hal itu kami harus mendengar dari mahasiswa gitu ya sebabnya mengapa misalnya kami memutuskan untuk tidak melaksanakan praktikum karena ternyata cukup banyak juga informasi yang masuk ke kami terkait dengan kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi di lapangan dan dalam konteks kegiatan KKL pun kami sangat mempertimbangkan kondisi ketidak normalan ini dengan membuat semacam penyusuan-penyesuaian yang diharapkan bisa membantu mahasiswa untuk bisa melaksanakan magang dan KKL ini karena buat kami tadi sudah disampaikan di awal opsi peniadaan ataupun penundaan bukan opsi itu dampaknya akan jauh lebih besar dari segi biaya dan dari segi waktu jadi buat kami pilihannya adalah tetap laksanakan magang dan KKL dengan berbagai macam penyesuaian mungkin berat bukan hanya bagi Anda bagi kami juga tapi insya Allah dengan kita bersama-sama melaksanakannya dengan sepenuh hati insya Allah Allah memudahkan jalan kita untuk melaksanakan KKL tahun ini mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah menjadi manusia normal lagi mudah-mudahan seperti itu ya artinya kegiatannya di kampus sudah biasa lagi sudah normal lagi terus terang aja selama 3 bulan ini kita sudah mulai bosan juga jadi Anda juga merasakan kami juga merasakan kita sama-sama merasakan anomali yang terjadi yang mudah-mudahan saja ini semuanya cepat jadi akhirul kalam Bapak ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya Bapak Dekan Kak Prodi Kak Beri dan seluruh mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ini semoga Allah melumpahkan rahmat dan kebaikan pada kita semua amin ya Rabbul amin wa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da enggak Kak Beri Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah memberikan closing statement-nya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan KKL di masa pandemi ini dengan lancar dan baik baik karena sudah asar ya baik kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah dan sepulangkan dengan Kiparatu Madris Subhanallah maaf Assalamualaikum 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 maaf jika ada kekurangan dari saya seraku moderator sekian Allah ma'ala minso'at Allah ma'alaikul haq wa'i adih sabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum kata Dayana Alhamdulillah terima kasih Ibu mahasiswa terima kasih banyak yang sudah hadir enggak ada foto Ben foto bareng foto bareng foto bareng foto Mbak Dekan di screenshot foto ya Mas Beri temen ya jangan lupa foto kegiatannya ada Ber foto kegiatan sosialisasi sudah sudah ada belum sudah ada ya sudah ada sudah ada ya kalau sudah ada ya sudah sebentar foto diaktifin video ya di screenshot dulu gitu 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 terima kasih